Intro Halo, ketemu lagi sama Om David Sulkata Farm Nah, kali ini Om David mau kirim-kirim Sulkata ke Purwokerto dan juga ke Cikampek Nah, seperti apa? Nih Om David kasih tau kalau Om David kirim Sulkata itu seperti apa Jadi kalau yang ada opsi dari Om David, kurang lebih udah tau kiriman Om David seperti apa Semuanya dilakukan sendiri oleh Om David Jadi ya, nggak terlalu rapi sih, tapi aman Karena Om David kirim-kirim pakai jalur resmi kereta ya Seperti apa? Nah, kayak begini, ikutin aja Oke, balik lagi sama Om David Sulkata Farm Jadi kali ini Om David mau kirim-kirim ya Satu ini udah rapi ya Om David mau kirim ke Purwokerto, udah rapi Nah, yang kedua ini Om David mau kirim ke Sebenernya ownernya masih ada di Vietnam ya Masih kerja di Vietnam, tapi ini Om David kirimnya ke Papanya Papanya ada di Karawang ya Tapi karena di Karawang itu tidak ada stasiun kereta Jadi Om David kirimnya ke stasiun Cikampek Nanti diambil Jadi untuk kirim-kirim yang kita harus persiapkan antara lain adalah Nomor satu adalah wadahnya Nah, wadah ini kalian bisa ambil dari tupperware atau model-model plastik kayak gini ya Terserah kalian alasnya kasih koran, kasih tisu, kasih apa aja boleh Supaya dia kalau pipis, pup di jalan itu aman ya Nah, tutupnya kalian bolongin kayak gini ya Gitu Terus, supaya nggak saling bertabrak-tabrakan Kita kasih potongan koran Nah, kayak gini potongan koran ya Kita kasihkan Supaya aman dari benturan yang rapi ya Potong Cik-kecil atau disopek kecil-kecil yang rapi Nah, kalau sudah kita tutup Seperti ini Ya, kita tutup Nah, selanjutnya untuk memperkuat Kita kasih selotip di setiap pinggirannya ya Kasih selotip untuk memperkuat Memang dia sudah menutup ya Memang dia lebih aman, memperkuat Kita kasih selotip Nah, kalau sudah kayak gini kan sudah rapi nih Sudah aman Ya Tuh, kurangnya mana sulu katanya Halo Ini, ada lagi ini isinya ada dua ya Ini Om David mau kirim ke si kampek ter satu lagi ya Kalau kirim pakai kereta aman ya Karena resmi Legal Kita bisa Letakkan ini kura-kura, sul kata Dan memang aman, memang boleh kirim-kirim binatang ya Lalu langkah berikutnya adalah Kita siapkan kardus yang lebih besar Nih, kayak gini nih Kardus sepatu boleh Kardus apa aja boleh ya Nah, terus kita Masukin nih ke dalam sini Tuh Kan ini kan kosong ya Nah, kita ganjel lagi pakai koran Gitu Ambil koran lagi Nah, sudah kita ganjel pakai koran Kita kasih lagi robekan koran Di sekitarnya Supaya aman dari benturan ya Oke, sudah Kalau sudah Tinggal kita tuh Kita tutup Terus kita Selotip Nuh, jangan lupa kita tulisin di atasnya ya Alamatnya kemana Walaupun kita ngirimnya tetap ke stasiun Kita tutup Lalu kita selotip Oke, ini sudah Om David selotip ya Ini ada bolongan Untuk udara Tapi ini kurang ya Udaranya Jadi kita harus Kasih bolongan yang banyak Supaya sirkulasi udara Oksigennya tuh banyak Kita bolongin aja ya Bebas pakai apa aja Kalau Om David Om David tusuk-tusuk sini ya Yuk, kita tusuk-tusuk ya Oke ya Sudah kita bolongin ya Kita kasih bolongan yang banyak Termasuk di bawahnya aja Om David Bolongin ya Aman ya Jadi ini oksigennya Udaranya masuk Dari mana aja Aman Aman Sudah Ya, gitu aja Selesai Kita mau kirim Jadi yang dua ini Kita kirim ke Sikampek ya Sampainya mungkin besok Satu lagi Yang ini Kita akan kirim ke Purwokerto Langganan Om David Ya Mungkin Om David Nggak bisa kirim Kasih lihat kalian Ke KIB-nya Atau ke Heronanya Karena Om David hari ini Masuk ya Di BUMN Kerja Hari ini masuk Nggak libur mungkin Seperti teman-teman Oke Itu aja ya Mudah Nanti Resi pengiriman Tinggal kita Fotokan Kita kirimkan ke Owner yang Adopsi Untuk diambil Sudah Selesai Gitu aja Sip Aman Thank you Oke Jadi Om David Sudah Kirim ya Dan nanti Diterima Esok hari ya Atau besoknya Nah bukti pengambilannya Cukup Resi Kayak gini aja nih Nah ini Difotoin juga bisa Nanti tinggal diambil Sama yang Adopsi Sulukata dari Om David Oke Seperti itu aja Kalau teman-teman mau Kirim-kirim Ya kurang lebih kayak gitu aja Udah bisa Oke Sip Thank you udah ngikutin channelnya Om David Jangan lupa tolong di subscribe Di like Di share Juga di komen Oke Bye bye